Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan memberikan berkarya Wanoi Ennova dalam menggunakan IBN SPSS Statistik Wanoi Ennova telah lari salah satu orang jadi menggunakan pembangunan yang lebih dari satu satu hipotesisnya adalah sebagai A0, atau populasi 1, atau 2, atau 3, dan seterusnya A1 ini malah ada 2 min populasi yang tidak sama Kita akan menunjukkan latihan soal Apakah ada kebedaan terhadap pertambahan berat badan 3 kompuk bayi berusia 2 bulan yang berbeda diperanggukan 3 cara operasi dan diperoleh datanya sebagai Keterangan BB1 untuk berat badan bayi berumur 2 bulan yang hanya diberi asis saja, BB2 untuk berat badan bayi berumur 2 bulan yang tidak diberi asis saja, BB3 untuk berat badan bayi berumur 2 bulan yang hanya diberi asis dan sesuai, ini kita akan menggunakan Alpha 0,0 Kita akan membuka aplikasi SPSS Dan kita ke Valium.Q Ini kolom pertama untuk bayi Yang diberi label bayi berusia 2 bulan dengan values 6 Nomor kolom kedua untuk asis dengan diberi label cara pembelian asis dan values dengan values 1 untuk BB1 2 untuk BB2 3 untuk BB3 Dan kita ke data view Kita isi kolom bayi Data untuk bayi Data untuk bayi Data untuk kasih Dan kita analyze Compare means One way and over Bayi dimasukkan ke kotak data dan list Dan cara menggunakan asis dimasukkan ke kotak data dan list So, super Dan apa Anaknya? Mana 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 mana? Kita ke option Selepas Dari negi Well, kita ke Tari kata setelah outputnya keluar kita lihat di tabel dan kita lihat nilai statis di capnya dengan angka 15,655 dan dengan if value 0,00 kita dapat simpulkan bahwa ketiga cara pemberian asing menghasilkan penambahan berat badan dengan berat bobot yang berbeda terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb